Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak ibu sekalian kembali hari ini di kamis pagi bertemu dengan ibu setelah 2 minggu kita ujian hari ini kita akan membahas tentang lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi tapi yang akan kita bahas hari ini hanya lambang unsur kenapa perlu adanya lambang unsur? lambang unsur itu diperlukan agar kamu mudah mengenali, mudah menghapal unsur-unsur yang ada di bumi ini karena ada banyak unsur, ada 100 lebih penulisan lambang unsur ini pertama kali diperkenalkan oleh John Dalton, seorang ilmuwan dari Inggris pada tahun 1810 Dalton membuat lambang unsur menggunakan bentuk dasar lingkaran kemudian Dalton membuat lambang unsurnya secara mandiri berupa satu lambang untuk satu macam unsur namun untuk menggabungkan unsur-unsur menjadi senyawa maka lambangnya berupa gabungan dari lambang unsur penyusun masing-masing lambang unsur yang dikemukakan oleh Dalton ini tidak dipakai kenapa? karena tidak praktis tidak praktis karena nyata susah diingat ini adalah contoh lambang dari Dalton dia melambangkan hidrogen dengan lingkaran kemudian kasih titik tengahnya lalu karbon lingkaran yang diwarna dengan hitam lalu nitrogen lingkaran di tengahnya ada garis nah kalau dia senyawa contohnya adalah air lihat air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen kamu bisa lihat lambang hidrogen adalah lingkaran tengah titik dan oksigen hanya lingkaran jadi air adalah gabungan dari gambar lingkaran yang di tengahnya titik dan lingkaran yang kosong itu adalah rumah senyawa air menurut Dalton jadi lambangnya seperti itu nah karena lambang unsur Dalton tidak efektif dia praktis maka pada tahun 1830 John Jacob berjelus seorang ilmuwan dari Sweden mengembukakan atau memperkenalkan sistem penulisan lambang unsur menggunakan huruf dia mengembukakan dua aturan dalam penulisan lambang unsur yang pertama adalah bahwa lambang unsur yang terdiri dari satu huruf maka penulisannya menggunakan huruf kapital atau huruf besar diambil dari huruf pertama nama unsur dalam bahasa latin sedangkan jika ada unsur lain dengan huruf awal yang sama maka penulisannya menggunakan huruf kapital pada huruf pertama kemudian diikuti dengan huruf kecil pada huruf kedua ini adalah contoh penulisan lambang unsur menurut barjelius lihat karbon karbonium dilambangkan dengan C dan kalium kalium ya dilambangkan dengan K nah ada beberapa unsur yang memiliki huruf depan sama itu C itu ada karbon ada kalsium ada klorin ada cuprun maka masing-masing unsur tersebut di masing-masing unsur tersebut di 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 lambangkan dengan dua huruf misalnya kalsium yaitu C besar dan A kecil lalu klorin C besar dan L kecil kemudian cuprun C besar dan U kecil oke untuk hari ini sekian dulu materi dari ibu kita ketemu lagi minggu depan dengan materi rumus kimia terima kasih selamat menikmati